Intro Pemerintah Kota Cimahi berhasil melakukan sistem terpadu pemilihan sampah dan diintegrasikan menjadi reviews dari Fatful atau RDF pertama di Jawa Barat. Sampah yang sudah melalui pemilihan akan diolah dan digiling menghasilkan RDF biomasa. Sejauh ini produksi pemilihan sampah baru bisa mencapai 30 ton sehari di mana setting targetnya mencapai 50 ton sehari. Seiring dengan peringatan hari bumi, pemerintah Kota Cimahi untuk pertama kalinya bisa mengirimkan reviews derived fuel atau RDF ke PT Indosemen yang berada di kawasan Bogor. Secara simbolis dilepas oleh PJ Gubernur Jawa Barat, P.I. Mahmudin. Diketahui, pemerintah Kota Cimahi telah berhasil mengintegrasikan pemilihan dan pengolahan sampah, diintegrasikan menjadi reviews derived fuel atau RDF untuk pertama kalinya di Jawa Barat, dan berada di kawasan TPST Santiong Kota Cimahi. Dalam mengolah dan memilah sampah menjadi RDF, sejauh ini baru mampu mengolah sampah sebanyak 30 ton sehari, di mana settingan alat bisa mengolah atau menggiling sebanyak 50 ton sehari. PJ Wali Kota Cimahi mengapresiasi bahwa sejauh ini jajarannya telah berhasil mengolah dan memilah sampah, sehingga bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis. Bahkan Kota Cimahi menjadi jirotu TPA untuk pengolahan dan pemilahan sampah. Ya, jadi tentu tadi ya, dari semua yang sudah dilihat Pak Gubernur dan yang kita, bahwa kita semakin optimis ya untuk mengolah sampah, menjadikan Kota Cimahi zero to landfill, zero to TPA. Karena apa? Karena kontribusi dari apa yang dilakukan di Santiong ini dan nebak saat itu kurang lebih 50 ton terhari. Dan yang paling penting adalah bahwa kita sudah membuktikan bagaimana pemilihan sampah dan pengolahannya, salah satunya menjadi RDF, Magot, dan seterusnya itu, yaitu bahwa apa yang diolah itu menjadi bermandan berguna, terutama juga untuk mendukung industri yang menuju green industry. Jadi kan bayangkan kalau kita mengolah sampah, menghasilkan hasil olahannya, tapi tidak ada yang menerimanya, kan nanti akan menjadi sampah kembali. Jadi oleh karena itu, ketika ini ada yang menerima, itu adalah kabar baiknya yang tadi sudah dilepas oleh Pak Gubernur menjadi pengiriman perdana sebesar 16 ton. Namun begitu pemerintah, Kota Cimahi juga berharap akan banyak peminat RDF yang bukan hanya dari Bogor, akan tetapi juga di Kota Cimahi sendiri.